bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua terima kasih telah berkunjung ke channel youtube saya yaitu lili susanti pada video kali ini saya akan membahas terkait penjualan secara kredit dan retur penjualan dimana saya menggunakan soal lanjutan yaitu soal PT Sakti Bandung untuk melihat video sebelumnya ada di kolom deskripsi video ini untuk lembar kerja ada di deskripsi video dan soalnya juga saya akan mengerjakan bukti transaksi nomor 6 dimana ini adalah faktur penjualan secara kredit yang terjadi pada PT Sakti Bandung tanggal 7 Desember 2017 dengan termin 2.10.30 disini PT Sakti Bandung menjual barang kepada toko anugrah total penjualan barang secara kreditnya adalah Rp169.650.000 karena ini penjualan secara kredit pastinya akan dicatat di jurnal penjualan atau sales jurnal pertama kita tulis dulu tanggalnya tanggalnya adalah tanggal 7 lalu nomor buktinya kemudian deskripsinya adalah nama dari customer-nya toko anugrah lalu untuk debit account receivable adalah total keseluruhan penjualan Rp169.650.000 disini untuk kreditnya adalah sales of merchandise diambil dari angka jumlah ini jadi tinggal menyalin yang ada di faktur penjualan ini salin Rp154.000.000 nyalin saja fatoutnya disini masih menggunakan PPN 10% karena tahun 2017 ini adalah Rp15.400.000 lalu ada fatoutnya ini beban angkut Rp250.000 jadi tinggal disalin disalin saja ini totalnya adalah Rp169.650.000 ini ada tulisan account receivable jadi harus dipindahkan ke ya betul buku besar pembantu diutang atau subsidiary ledger account receivable tanggal 7 penjualan taruhnya di sebelah debit sesuai kolom yang ada di sales journal seperti ini oke saldonya jadi sebelah debit karena ini sales journal maka kita harus mencatat terkait barang yang keluar dari budang nah untuk mencatat barangnya kita harus menjurnal namanya akun COGS dan merchandise inventory kita buat disini tanggal yang 7 jadi setiap penjualan itu harus mencatat COGS dan merchandise berdasarkan kartu persediaan karena kita menggunakan metode perfectual yaitu metodenya Vivo first in first count angkanya kita hitung dulu di kartu persediaan merchandise inventory ini ya ini kan ada akun merchandise inventory merchandise inventory ini dasarnya dari kartu persediaan oke kita ambil dulu dari kartu persediaan kita hitung kita buat tanggalnya tanggal 7 metode kita adalah metode ya betul metodenya adalah Vivo first in first out oke saya kasih warna ya ini ini nampak bedanya toko anugerah karena penjualan di posisi out sprint bet single berarti yang single berapa yang terjual 25 harganya bukan dari sini ya tapi dari kartu persediaan 25 itu diambil dari yang ini dulu nah ini dia 13 kita metodenya Vivo nah ambil dulu karena Vivo first in first out ambil dulu ya yang keluar itu yang ini dulu yang ini dulu selalu karena kita kan jualnya 25 berarti 25 yang tadi 13 berarti kekurangannya 12 kita ambil dari yang harga Rp2.100.000 kenapa nggak langsung aja dari sini nggak bisa karena kita metodenya adalah Vivo ya jadi ngambilnya yang masuk duluan itu yang dikeluarkan duluan seperti itu oke kalau udah kita lanjut 22 dikeluarkan 12 sisa barangnya adalah betul sisanya adalah 10 nah ini dia jadi yang dijual adalah 25 25 itu dari 13 dulu dikeluarkan baru sisanya ngambil yang di bawahnya begitu oke kalau udah kita lanjut ke inventory yang sprint bet double oke kita hapus yang pertama ini jualnya 20 kalau 20 berarti ini kan saldonya 25 18 kita metodenya Vivo kalau 20 berarti langsung 20 dengan harga 3 juta karena stoknya cukup berarti ini kali ini 25 dikurangi 20 tinggal 5 dengan harga 3 juta berarti yang barang kedua tetap disini gak berubah yang berubah adalah yang pertama kali masuk karena 25 dijual 20 masih 5 oke sekarang kita jumlahkan untuk kita pindahkan ke akun COGS dan merchandise inventory kita tambahkan 26 juta ditambah 25 juta 200 tambah dengan 60 juta ini adalah angka COGS berdasarkan kartu persediaan jadi melihatnya kalau ini kan 20 ini saldonya 25 tinggal diambil aja tapi kalau yang ini jualnya 25 barangnya gak cukup kalau 25 13 dulu diambil sisanya ngambil yang harga yang kedua kalau udah maka kita bisa lanjutkan untuk transaksi berikutnya jadi kalau penjualan tools di sales journal account receivable pindahkan ke account receivable dulu buku besar pembantu piutang kalau udah lanjut bikin COGS dan merchandise angkanya dari kartu persediaan kartu persediaannya menggunakan metode Vivo first in first out lanjut lagi bukti transaksi nomor 7 dimana ini merupakan retur penjualan karena ini adalah nota kredit retur penjualan ini terjadi pada tanggal 8 Desember 2017 pada PT Sakri Bandung retur ini dari toko Anugrah dimana toko Anugrah ini meretur barang yang telah dibelinya kepada PT Sakri ini adalah lanjutan dari sebelumnya karena kan PT Sakri menjual tanggal 7 ke toko Anugrah tanggal 8 dikembalikan karena barang ada yang rusak total yang dikembalikan dimana ada spring bet single ada 2 spring bet double nya ada 1 totalnya adalah 10 juta 708 ribu karena retur penjualan pastinya akan dicatat di jurnal umum atau general jurnal kita catat disini tanggal 8 jurnal jurnal apa kalau kita ragu saat menjurnal lihat jurnal penjualan ini kan jurnal penjualan debitnya adalah akun receivable kreditnya sales ada fat mood kalau di retur dibalik ya oke kita balik salesnya menjadi share return debitnya jadi share return tadinya kan sales of merchandise kreditnya jadi share return ya lalu fat note nya kan ada di kredit kita debitkan fat note lalu yang debit ada akun receivable di kreditkan debit dikreditkan karena mengurangi nilai piutang dari toko anugrah karena kan barangnya dikembalikan jadi kita kurangi nilainya oke selain ini ada juga jurnal tambahannya yaitu merchandise nya kalau dijual kan kurang kalau di retur berarti barangnya bertambah lagi ada merchandise dan COGS ini kebalikan dari jurnal ini dibalik jadi kita buat jurnal corrector itu membalik jurnalnya oke kalau udah mari kita isi dari share return share return nya ambil dari angka ini 9.800.000 tinggal nyalin aja fat fat out nya adalah 980.000 account receivable nya yang ini 10.780.000 lalu selain ini kita akan mencatat terkait COGS dan merchandise oke untuk account receivable ini kita pindahkan dulu ke buku besar pembantu piltang tanggal 8 return sebelah kredit kenapa nih account receivable nya di kredit seperti ini saldonya dikurangi dengan yang di return oke kalau udah lanjut kita akan mengitung persediaan nilainya bukan yang ini ya tapi dari kartu persediaan sprint bet single nya dikembalikan 2 kita buat tanggalnya 8 kita buat retur berarti posisinya in 2 harganya kita ambil dari sini oke saldonya jadi bertambah saldonya 2 juta harganya 2 juta jadi 12 12 kali 2 juta seratus lalu berikutnya yang sprint bet double di retur 1 1 kali 3 juta 3 juta ini kita tulis dulu oke kita tulis seperti ini 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 adalah inventory nya kalau sudah kita pindahkan disini oke oke sudah selesai sudah kita jurnal demikian video kita kali ini mencatat terkait penjualan secara kredit yaitu bukti transaksi nomor 6 di sales jurnal dan juga bukti transaksi nomor 7 yaitu terkait retur penjualan di general jurnal terima kasih atas perhatiannya sampai ketemu di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi